Intro Bagus! Kecap! Apa lagi? Hmm! Assalamualaikum guys! Balik lagi bersama Tegudi Kubil ya, Kulinya Bikinil ya! Yuk makan yoo! Oke guys, kali ini kita lagi ada di mana nih? Betul banget nih, tepatnya di Jalan Raya Kalimulya Gua ketemu nih jajanan yang unik banget ya di belakang gue nih Namanya gua liat tuh baca dari jauhan tuh tau siksa Kenapa tau jadi siksa nih? Ya bener-beneran kita bukan termasuk orang-orang yang dapet siksa Hubur! Amin ya robal alamin Ini patokannya di depan Taman Anjelir Di belakang gue tuh gerobak biru Yang jualan bapak-bapak yang dipajang-pajang Tau semua warna kuning Jualan tau doang sih Iya, gua penasaran nih Jajanan apakah ini? Lo mencobain nggak? Tau lah Langsung kita abak-abak-abak guys Kitar jam 06.30 nih Menjelang-menjelang Maghrib nih Kita kontennya cepet aja Jam 06.00 lewat berapa nih? Makan nggak dikunyah Jadi adih, tau siksa plus bumbu Tuh kan bener tau siksa nih Udah deh, gua penasaran sama bapaknya kita ngobrolin Assalamualaikum pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah, bapak siapa nih pak? Bapak imam? Udah deh, cobain dulu deh Baru kita ngobrol deh Makan dulu deh pak Dipiring aja ya Iya Seporsi berapa nih? Seporsi kalau tahunnya aja 5-10.000 Boleh deh, 10.000 Tambah ketupat berapa ya? Tambah ketupat, kalau ketupatnya 1 Tahunnya 2 Sekarang ini 12.000 Boleh, boleh 12.000 pake ketupat? Boleh, boleh Ini dipakein ketupat ini? Boleh, boleh ketupat pake Kalau 12.000, ketupatnya 1 Tahunnya 2 Jadi ini berapa nih? 5-10.000 5-10.000 Tambah ketupat? 4.001 Oke, boleh langsung 14.000 nih ya Sip Potong nih ya Potong Masa mau dipunyak pak? Tuh Teman saya suka ngeledek pak Bumbunya Bumbunya bumbu apa nih? Bumbu kacang Bumbu kacang Bumbu kacang Tuh 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 Kalau, mau pake sambal ada Boleh sambalin Bu, sambal, sambal encer ya Iya Tuh Satu senok lagi Sip Cabai rawit buat apa nih Jok? Ini buat makan tahu bisa Boleh, boleh Buat ketupat juga bisa Boleh nih ya ah boleh oke tuh tuh oke iya jadi dia nih ini berapa ya 14 ribu 14 ribu berarti ini namanya tau siksa tau siksa kenapa disiksa pak minyaknya sedikit oh karena minyaknya sedikit jadi disiksa ah dipanggilnya tau siksa biasanya kalau goreng tau itu minyaknya banyak banyak itu gak disiksa iya panah juga tapi sebenarnya terus ini karena minyaknya sedikit jadi ayah disiksa gitu iya kalau menurut cerita orang dulu emang bacaannya begitu tuh namanya setau siksa jadi kita ninggal ngurusin bugit nama jadi kita dagang ngikutin nama dari awal jadi namanya apa jualannya itu kalau orang dulu sih belom rada kita udah jualan kalau bapa kalau bapa saya ini sih 4 3 tahun lalu posisi lokasi gak pindah-pindah enggak saya disini 5 bulan lama kira-kira 1 tahun seengah sekarang netep nih dari jam berapa mutanya jam 4 jam 9 atau sengah 10 tiap hari buka iya bukan tiap hari kalau memang saya ada lokasi hiburan saya buka hiburan oh kalau ada apa hajatan bapak lari ke sana tapi kalau netepnya sih disini daripada penasaran tepon dulu ya iya ada di depan katet aja guys ini patokannya di depan anjelir anjelir 2 kalau gak indomart ya iya betul janraya kelimulia bener harganya 14.000 kayak gini nih ini jajanan betawi nih betawi masih betawi asli kita cobain dulu ya pak ya boleh silahkan kita baru pulang ya pak bayar dulu coba ini pak iya ayo ayo selamat menikmati 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 bawang goreng kecap kumpuk oke jadi gue pesen harganya 14.000 tahunya 5 ketupatnya 1 disiram bumbu kacam kecap sambal sama ditaburin bawang goreng dan cabai hijau sejarahnya ternyata tahu siksa itu muncul dari tahun 70an kenapa dikasih nama siksa tahu siksa itu karena goreng tahunya itu dengan minyak sedikit jadi kayaknya disiksa gitu harusnya minyaknya banyak jadi gak disisa tapi tetepnya panas udah nih anget-anget banget tuh ya Allah tahu kuningnya nih guys kita potek ya potek lah langsung kita abu guys langsung lah wow waw waw wuuh 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 ditambah sama bumbu kacangnya tentel ada aroma bawang gorengnya campur sama sambal pedas-pedas manis gurih gitu wuduh enak kita campur sama ketupatnya nih tambahin sama tahunya wuuh 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 semoga tapi lupa i tambah lupa ngikat lagi wuuh wuuh lupanya di taruh di plastik lupa diikat lagi kita tambahin cabai rawitnya cabai rawit tahu sama ketupat teman-teman bisa lihat tuh tahu kuningnya di pajang tuh banyak banget ada yang di keranjang ada di tumpuk-tumpuk, tumpuknya depan belakang lagi terus dimasaknya tuh lumayan lama ya kurang lebih 5 menitan sampai 10 menitan sampai permukaan si tahunya tuh berwarna coklat gitu jadi agak gosong-gosong sedikit tapi nggak gosong 5 menitan lah jadi dan pas udah matang disajiin tuh masih anget-anget tuh enak banget guys karena ini baru ketemu gue yang kayak gini nih langka banget rumah kacangnya halus manis gurih pedasnya tuh dari si cabai rawit sama cabai sambal yang encer jadi aduh cakep banget dah kebak lagi nih ketupatnya lumayan padet hmm kelopoknya apa? ini kalau kelopoknya garing enak nih beneran gak? beneran gak? beneran gak sih ya hmmm oh KB nya oh udah 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 abak lagi hmm hmm 4.000 kenyang langsung udah hmm hmm depotan gua makannya lokasi aja langsung ya cari berapa kotak pak 150 tau paling banyak tuh ini kalo temen-temen mau cobain lokasinya liat aja di deskripsi gua ada link sama matnya klik aja linknya cukup-cukup langsung apa nah kalo temen-temen suka dengan video kali ini jangan lupa untuk like dan share ke temen-temen kalian semua ada basikan ke temen-temen sudah subscribe channel ini walau belum minum nyalakan lonceng gratifikasinya dan ditunggu video-video berikutnya dari kalian yang binggir terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye